Halo guys hari ini mumpung libur kita jalan-jalan dulu menuju pasir putih biasanya seperti itu masyarakat buruk cahu menyebutnya dulu tempat ini saya ingat sangat rame kawan-kawan di danau ini itu disediakan semacam perahu berbentuk seperti bebek ataupun semacamnya itu sangat rame jika sore hari bahkan jika hari libur kita harus mengantri untuk bisa menikmati kenyamanan di tempat ini kawan-kawan nah tapi kita dapat melihat saat ini pun tempat ini masih terlihat sangat rapi lah seperti itu tetapi sayang masih di pinggir-pinggir banyak sampah ya kawan-kawan ya semakin rame biasanya yang berkunjung itu semua sampah pun akan semakin banyak itu sangat disayangkan kurangnya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya kawan-kawan di pinggir danau ini banyak terdapat gazebo yang bisa kita gunakan untuk bersantai disini kawan-kawan baik dengan teman dengan pasangan atau bahkan dengan keluarga nah dari kalian yang ingin menikmati air pekan bisa mengajak keluarga untuk datang ke tempat ini menikmati udara yang ada di tempat ini sangat nyaman selamat menikmati kawan-kawan oke selamat menikmati selamat menikmati nah dari sini kita mampir ke sebelah dulu kawan-kawan ke tempatnya om golet sepertinya di sebelah kita melihat ini manganya om golet sudah mulai berbuah kawan-kawan barangkali nah kan benar kawan-kawan om golet ini sangat baik hati baru mata memandang belum kita meminta kita sudah disuruh mengambil buahnya dulu kawan-kawan oke kita ambil kita minta dua biji buah mangga dulu ya kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, kita panen buah mangga, jadi besok tinggal masukkan di Nota ya. Ini namanya... Mangga Dabuk, karena dia jatuhnya gedebuk, jadi namanya Mangga Dabuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!